Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Korea Utara untuk menghadiri pertemuan dengan Kim Jong-un. Di Pyongyang, Putin disambut dengan spanduk selamat datang yang besar, sorokan masa hingga mengibarkan bendera Rusia, The Guardian melaporkan. Dari rekaman video yang disiarkan oleh media Rusia tampak seorang penjaga kehormatan Korea Utara, termasuk tentara berkuda dan sejumlah besar warga sipil berkumpul di sebuah alun-alun di Ebokota. Adegan tersebut menampilkan anak-anak yang memegang balon dan potret raksasa kedua pemimpin dengan bendera nasional menghiasi aula belajar rakyat besar. Teratangan seorang Presiden Rusia ke Korea Utara adalah kali pertama sejak tahun 2000. Putin dan Kim Jong-un dijadwalkan menandatangani perjanjian guna memperdalan hubungan kedua negara. Kami sangat menghargai dukungan Anda yang konsisten dan tak tergoyahkan terhadap kebijakan Rusia, termasuk soal Ukraina, ucap Putin. Sementara itu, Kantor Berita Korea Utara, KCNA, menyebut kunjungan Putin ke Pyongyang telah membuktikan hubungan antara kedua negara semakin kuat. Delegasi Rusia yang mendampingi Putin diantaranya termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Perdana Menteri. Kemudian, Kepala Badan Antariksa Rusia dan perketerapiannya juga nama-nama orang penting sekutu Putin di bidang energi. Kembali mengingat, September 2023 kemarin, Kim dan Putin bertemu di Vladivostok. Waktu itu, Kim melakukan perjalanan selama seminggu di Rusia. Setelah pertemuannya dengan Kim Jong-un, Putin menggambarkan keduanya sebagai kawan seperjuangan melawan negara-negara barat upaya untuk mengisolasi mereka melalui sanksi. Tentu saja, Amerika Serikat meradang dengan pertemuan Putin-Kim Jong-un. Washington memperingatkan bahwa perjanjian yang disepakati kedua pemimpin itu bakal meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Gedung Putih dan Sol mengaku punya banyak bukti kalau Korea Utara memasok puluhan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Kim Jong-un dilaporkan meminta bantuan pangan dan energi Rusia serta memohon agar Moskow membantu negaranya terkait program luar angkasa. Kedua negara telah membantah mencapai kesepakatan senjata selama pertemuan puncak mereka sembilan bulan lalu. Akan tetapi pada malam kunjungan balasannya, Putin berterima kasih kepada pemerintah Kim atas dukungannya. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.